Terima kasih. Apakah di sana saudara tadi menyatakan bahwa ada polisi untuk pengamanan dan diminta oleh perusahaan ya? Betul. Kayak gitu. Apakah para polisi ini ikut melakukan pengamanan terhadap para penaman liar itu atau apa? Polisi hanya bertugas untuk mengamankan kami. Mengamankan. Dan mereka bertugas di kem kami. Oke. Dalam pengumuman tanggal 12 Oktober 2016 disebutkan pengumuman Basis Mining bahwa perusahaan PT. Toba Komdel Mandiri bertanggung jawab untuk mengamankan dan membersihkan area dari para penambang liar. Apakah saudara tahu hal tersebut? Saya tahu mengenai itu karena sempat dibicarakan pada meeting tanggal 27 Juli. Oke. Jadi itu adalah bagian yang jadi kesepakatan ya? Iya. Untuk membersihkan area itu dari para penambang liar. Betul. Apakah juga ada kesepakatan untuk membersihkan, mengamankan dari gangguan yang lain? Misalkan dari OPM atau dari protes masyarakat? Tidak ada. Apakah saudara mengetahui sebelumnya terjadi protes dari masyarakat adat terhadap proyek Derewu di tiga kabupaten yang saudara sebutkan? Intanjaya, kemudian Paniyai, dan satunya lagi tadi, Nabire. Karena kami berfokus hanya di Paniyai, protes pernah dilakukan di Kabupaten Paniyai. Di Paniyai. Di Paniyai. Apa yang saudara ketahui protes itu? Yang saya tahu dari laporan dari staf geologi kami yang ada di lokasi, mereka memprotes, meminta PT Madina untuk tidak bekerja karena mengganggu aktivitas penambangan liar. Oh, mengganggu aktivitas penambangan. Apakah saudara mengetahui ada keberatan dari kepala suku Dageyai? Saya tidak tahu. Sebagai yang menjalankan tugas melakukan relasi dengan pemerintah, apakah saudara mendapatkan informasi mungkin dari pemerintah daerah atau secara langsung dari komunitas masyarakat adat Dageyai? Tidak pernah. Apakah saudara mengetahui ada salah satu warga Dageyai, masyarakat adat, yang meninggal dunia, ditembak oleh aparat keamanan di proyek Derewu? Saya membaca berita tersebut. Membaca? Membaca. Tadi saudara tidak tahu? Iya. Persisnya membaca? Saya membaca berdasarkan berita di Papua. Oke. Yang menembaknya saudara tahu siapa? Informasi yang saya baca dari berita tersebut adalah anggota BRIMO. Anggota BRIMO. Saudara tadi menjelaskan bahwa perusahaan saudara pernah memohon pengamanan kepada kepolisian di Paniyai. Betul. Apakah itu saudara yang melakukan? Tidak. Staff kami yang ada di Papua, di Nabiye yang mengajukan kepada Pores Paniyai. Ya. Bagaimana bentuk permohonannya? Dan apa kesepakatan saat itu? Permohonan seperti wajahnya kita mengajukan permohonan ke pengamanan. Apakah ada perjanjian tertentu? Tidak. Tidak ada. Selanjutnya. Saudara saksi. Saudara tadi menyebutkan bahwa pernah ada semacam kesepakatan begitu ya. Dengan DTTDM yang diwakili oleh Paulus Prananto. Apakah saudara tahu siapa Paulus Prananto? Yang saya tahu Paulus Prananto adalah Direktur di Badatabakom Delmandi. Apakah saudara tahu latar belakang Paulus Prananto? Saya tidak tahu. Apakah saudara tahu beliau adalah pernawiran tentara? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Betul saudara tidak tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saudara saksi. Tadi saudara mengatakan setelah ditanya oleh rekan kami bahwa salah satu kemudian yang diperjanjikan adalah selain clean and clear, izin kegunaan hutan tadi ya. Ada juga soal pengamanan. Apakah pengamanan ini kemudian dibicarakan juga dengan Paulus Prananto? Hal tersebut yang dibicarakan dalam pertemuan tanggal 5 Oktober. Oke, pertanyaan kami. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa PT Madinah belum melakukan operasi apapun. Betul. Ya, betul ya. Betul. Tapi kenapa kemudian saudara meminta pengamanan dan juga membicarakan kesepakatan soal pengamanan dengan PT TDM? Baik. Kenapa kami mengajukan, membicarakan tentang keamanan? Karena kami akan mulai membangun landasan pesawat di lokasi dan juga kami akan membuat kem di lokasi. Apakah itu bukan operasi? Tidak, tidak. Terus apa? Itu hanya preparation awal. Apa bedanya preparation dengan kemudian operasi? Oke, dalam dunia pertambangan, preparation itu kita mempersiapkan segala kebutuhan kita dahulu, baik kem, baik helipad dan sebagainya sebelum kami melakukan kegiatan pertambangan. Berikutnya, kita akan lebih mendalam terkait dengan persoalan yang spesifik di sekitar Kabupaten Intanjaya, Paniai, dan Nabi Reh. Pertanyaan saya, dalam riset yang ditulis oleh sembilan organisasi masyarakat sipil, disebutkan ada kenaikan jumlah pos-pos tentara di sekitar area-area konsesi pertambangan di Intanjaya. Ada pertama di Blok Wabu, sekitar Blok Wabu, dan yang di bawahnya atau sebelah kirinya lagi dari Blok Wabu Selatan ada yang disebut dengan Derewo Project di sepanjang sungai Derewo yang melibatkan perusahaan Medina Kurotain, yang dimiliki oleh perusahaan Westwich Mining Australia, dan di situ dalam beberapa dokumen mereka melakukan kesepakatan bisnis dengan grup Toba Sejahtera milik Dugat Bin Sar Pajayatan. Yang saudara ketahui dari area geografisnya terlebih dahulu, apakah aktivitas-aktivitas tadi kerawanan untuk bersenjata, konflik bersenjata dari orang itu terjadi di sekitar sungai Derewo, kayak gitu, yang tadi, atau di sekitar Blok Wabu? Sebagai ketahuan saya, agak kurang. Bukan tidak pernah sejadi. Pernah sejadi, tetapi tidak se-intensif seperti di Duga, di daerah lebih ke atas lagi, di daerah Pegunungan Tengah. Lebih intensif di daerah apa tadi? Di daerah Duga. Duga, ya. Oke. Jadi di situ ada tapi tidak intensif. Tapi tidak se-intensif. Se-intensif itu. Nah, dalam riset ini, dikemukakan kehadiran pos-pos militer di sepanjang atau yang mengelilingi Derewo Project dan Blok Wabu, itu lebih berkaitan dengan aktivitas pengamanan pertambangan. Yang saudara ketahui, apakah betul demikian atau ada yang lain? Ada juga perkebunan di sana. Ada juga pertambangan. Dan yang memang seperti yang saya katakan tadi, tidak terlalu jelas bagaimana mekanisme penempatan pasukan. Dan bagaimana pendefinisian mana daerah rawan yang harus diawasi, mana tidak. Baik. Nah, secara hukum, kemiliteran, administrasi pemerintahan kita, siapa yang bertanggung jawab untuk menggelar pasukan di sekitar wilayah tersebut secara garis komando? Tanggung jawab paling tinggi itu berada di panglima Kodang, mandu daerah militer. Panglima Kodang, Cendrawasi di situ? Ya, panglima Cendrawasi. Baik. Jadi seharusnya mereka yang mengendali utama dan yang mereka yang menanggung jawabkan begitu? Betul. Karena semua pasukan yang diterjunkan ke sana, itu sebagian besar adalah pasukan bawah komando operasi. Berarti batalion-batalion didatangan dari luar itu di bawah komando operasi, di bawah kodang jendrawasi. Sehingga yang bertanggung jawab adalah panglima setempat. Baik. Nah, dalam situasi pengarahan-pengarahan pasukan oleh TNI, mobilitas pengamanan seperti itu, riset dari sembilan organisasi menyatakan itu adalah riset ilegal karena tidak ada jelas dasar hukumnya, komando dan kepentingan bisnisnya lebih besar. Pertanyaan saya, dan sering dipertanyakan oleh pihak Jaksa dalam hal ini, seberapa besar sih sebenarnya, apa namanya, mungkin kemampuan. Mungkinkah seorang pensiunan tentara, pensiunan jenderal bisa memaksa setidaknya atau mendorong tentara yang aktif dengan struktur yang sudah mapan seperti TNI untuk melakukan sesuatu untuk melayani kepentingan bisnisnya dalam hal ini, pengaman bisnisnya. Yang saudara ketahui, apakah mungkin atau memang itu adalah sesuatu yang memang begitu adanya atau seperti apa? Dari pengalaman saya melakukan riset dan juga dari banyak riset yang sudah saya baca, itu tidak terlalu jelas siapa yang mendesignasi penempatan pasukan ini. Jelas bahwa yang memerintahkan pasukan untuk berangkat ke Papua, itu biasanya dari PAPES TNI atau PAPES TNI AD. Tetapi yang membawa kontrol pasukan di lapangan, itu seharusnya memang pangdam. Tetapi seringkali itu tidak terlalu jelas. Bahkan dalam banyak kasus, karena saya juga bergaul dengan para jurnalis, ketika terjadi insiden, kemudian pangdam ditanya, pangdam tidak tahu apa yang terjadi. Itu mengandaikan bahwa sebenarnya tidak ada koordinasi antara pasukan yang ditempatkan dan dengan tanggung jawab dan komandonya pangdam. Sehingga di sini ada lubang besar seringkali. Dan saya tidak menjawab pertanyaan tadi, berdasarkan hal itu, saya tidak menafikan kemungkinan bahwa pengaruh itu terjadi. Baik, dalam riset ini menyebut tidak hanya Medina Kurotain, yang di situ ada, tadi keterkaitan menyebut-nyebut General Wut Bin Sar Panjaitan, Paulus Prananto, dan Saudi Marasa Besi, tapi juga perusahaan-perusahaan lain, ada di situ menyebut Doni Monardo, yang saya sebutkan semua adalah general-general ya. Ada pejabat bin juga masih aktif, kayak gitu duduk di jajaran perusahaan, di Antam di situ, duduk di Blok Wabu, dan beberapa yang saya sebutkan. Nah, dalam konteks itu, seberapa besar sih pengaruh mereka, dan apa tujuan sesungguhnya dari penempatan tadi, atau didudukinya posisi-posisi di perusahaan itu oleh para ex-general-general di TNI? Begini saja, fakta bahwa ada pasukan di situ, di tempat di mana dia tidak terlalu diperlukan, itu justifikasinya sangat lemah. Dan itu selalu membuat, sebagai seorang peneliti, membuat saya bertanya-tanya, mengapa mereka ada di sana? Apakah mereka di sana karena pengaruh dari orang-orang ini? Saya tidak bisa menyimpulkan, tetapi faktanya bahwa itu ada di situ. Bahwa secara faktual pasukannya ada. Karena saya sama sekali tidak tahu apa tujuannya ada di situ. Terima kasih. Terima kasih.